hai oke Halo teman-teman selamat datang kembali di channel jendratutin ya di video kali ini kita bakalan bahas tentang gimana caranya untuk melakukan proses install ulang Windows 10 ini ada komputer kita kita menggunakan Windows 10 sebelumnya tapi dia lagi ada masalah ini bisa kalian lihat ada tampilan awal di ketika kita hidupkan langsung ada choose any option jadi aku coba restart ya aku coba restart komputernya Oke kita lihat ya dia eh mereknya asus ya merek dari CPU nya di ketika kita restart dia langsung tampilannya seperti ini Oke dia minta di-recover jadi sudah kita coba beberapa cara tapi bermasalah ya jadi disini kita akan coba install ulang Windowsnya oke baiklah teman-teman langsung kita lanjutkan saja ini sudah kita sediakan sebuah place disk ya place disk ini kapasitasnya 16giga jadi disini udah kita sediakan programnya Windows 10 Enterprise nanti cara memindahkan Windows 10 ke dalam place disini kalian bisa lihat nanti disini ya videonya disini kalian bisa lihat disana nanti gimana caranya untuk memindahkan file dari berformat iso atau orar ke dalam place disini nah sekarang ini kita masukin dulu kita colokin place disknya kemudian kita masuk ke bios teman-teman kita masuk ke bios untuk mengatur booting pertamanya itu dari place disk seperti itu ya kita booting pertamanya itu dari place disk ini kita restart dulu ya oke kita lihat nanti bakalan ada muncul tampilan biosnya oke ini adalah bios dari asus ini kemudian kita masuk ke bagian boot disini kalian bisa lihat boot oke di bagian boot ini kita pindah ya menggunakan keyboardnya kita ada tampilan disini kalian bisa lihat ada boot setting configuration kemudian ada boot device priority dan ada hard disk drive ya jadi kita masuk ke boot device priority oke ini ada sata ya ini harddisknya ini dia booting dari sata ini dari harddisknya jadi kita mau pindah ke USB USB yang tadi place disk yang tadi sudah kita masukkan kita tekan escape kita masuk ke hard drive apa hard disk drive ya kita masuk kemudian kita pilih yang sundix ya sesuai dengan merek dari place disk yang kalian gunakan ini dia first drive kita pindahkan kita pindahkan ini ke atas ya kita yang terdurus kali kemudian kita pilih sundix kita pilih sundix kemudian kita enter jadi sundixnya pindah ke atas kemudian setelah itu kita tekan F10 lihat disini di sisi sebelah kanan press F10 save and exit kita pilih dan kita tekan F10 kemudian kemudian muncul seperti ini tampilan kotak dialog save configuration change and exit set up kita pilih ok atau enter secara otomatis dia nanti melakukan proses restart komputernya oke ini ada press any key to boot from USB kita tekan untuk booting dari USB ini tadi oke selanjutnya dia akan memunculkan tampilan untuk proses install ulang Windows 10 nya nanti kalian bisa lihat untuk kotak awalnya kotak awalnya yang muncul itu berupa informasi tentang Windows 10 nya oke disini udah muncul logo Windows nya ya ini adalah logo Windows untuk Windows 10 versi yang Windows 10 ya ini kita menggunakan Windows Enterprise Windows 10 Enterprise kalau bisa lihat oke kemudian muncul kotak dialog seperti ini Windows 7 di sini ada 3 pilihan language to install time and create audit format kemudian keyboard or input method kemudian kita pilih yang paling atas itu buat aja tetap dia yang English kemudian time di waktunya kita pilih yang Indonesia tekan aja huruf i langsung kemudian kita pilih bawah sedikit sampai muncul di Indonesia untuk keyboard nya silahkan gunakan yang iOS aja kemudian kita pilih next ya kita pilih next bisa menggunakan mouse ya kemudian ada tampilan selanjutnya ada Windows install now kemudian repair your computer karena disini kita mau install ulang kita pilih install ulang kalau misalkan kita mau repair silahkan pilih repair your computer perbedaannya apa kalau misalkan kita pilih install ulang itu artinya Windows yang lama kita hapus dan kita buat yang baru kalau untuk repair Windows yang lama kita perbaiki seperti itu ya kemudian kita masuk ke install now kemudian muncul setup restarting dia sedang lalu proses loading ya oke Windows 10 ini Windows 10 ini ada banyak sekali jenisnya yang pertama ada Windows Pro ada Windows 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 10 Pro ada Windows Enterprise ada Windows banyaklah nanti kita coba kasih informasinya di deskripsi video kemudian ada syarat dan ketentuan dari mereka kalau bisa lihat disini ada applicable notice and efficiency service gitu ya apa-apa lah itu oke ini bisa kita scroll kalau mau kita baca-baca ini adalah syarat dan ketentuan dari Microsoftnya langsung tentang penggunaan produknya mereka Windows 10 oke kemudian disini kita klik checklist saya setuju untuk perjanjiannya kemudian kita klik lagi next nah disini ada lagi dua tampilan coba kita jelaskan yang pertama adalah upgrade itu install Windows and keep file setting and application kemudian ada di bagian kedua custom install Windows only jadi disini ada yang pertama ini di upgrade maksudnya seperti ini misalkan kita punya Windows 7 bisa kita upgrade menggunakan dengan cara yang seperti ini atau Windows 8 ataupun Windows 8.1 nah ini kita mempertahankan file yang ada dan kita mempertahankan aplikasi yang ada di Windows versi lawas seperti itu ya kemudian ada disini custom install Windows only ya jadi ini kita cuma install Windowsnya aja gitu ya jadi karena saran saya secara pribadi ini saya lebih memilih custom seperti itu kemudian kita klik custom oke disini ada hal yang perlu disampaikan ataupun yang wajib disampaikan oleh admin dan Roto Team ketika kalian sampai di tahap ini artinya kalian harus ekstra hati-hati karena ketika kalian salah memilih bisa jadi data lama kalian itu hilang seperti itu ya jadi banyak sebenarnya terjadi kesalahan di posisi ini jadi saya jelaskan disini ada drive kebetulan saya punya dua hard disk ini kalian bisa lihat drive 0 drive 0 itu terbagi jadi dua partisi ya drive 0 itu ada di data serve saya buat namanya dan ada juga yang ini ya 200 giga dan 400 giga ini yang 700 yang satu ini yang 750 giga untuk hard disk yang pertama kemudian masuk ke yang hard disk kedua tapi dibuat disini drive 1 ini terdiri dari beberapa partisi ya ada 4 partisi dia ada sistem reserve ada sistem lagi kemudian ada partisi 3 dan ada partisi 4 data nah ini adalah data saya biasanya dia di D kalau yang ini dia di C ini di C jadi ini perlu hati-hati untuk memilihnya kalau untuk yang ini dia driver driver drive 1 partisi 3 ini adalah sistemnya saja ya kalian bisa lihat disini termasuk ini ini satu 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 bagian ya satu dua tiga itu satu satu bagian oke jadi ini adalah eh biasanya ketika kita hidupkan laptop atau komputer ini dia C yang tiga ini dia C dan ini D kemudian ini E dan ini F seperti itu jadi karena sistem kita ada di C yang harus kita kita hapus itu adalah C 1 2 3 ini saya hapus kalau misalkan saya hapus semua artinya sistem yang ada data yang ada di C itu terhapus secara otomatis seluruhnya termasuk yang ada di my document download dan lain-lain jadi kalau misalkan kalian merasa ada data kalian penting disini kalian nggak perlu format nggak perlu format atau nggak perlu delete tapi kalian langsung install aja pilih disini kemudian next nanti dia akan terdiri dari dua dua Windows yang pertama adalah Windows kemudian ada Windows old gitu ya jadi dia ada dua folder ada Windows dan ada Windows old itu nanti dibuat di C kalau tanpa kita format ataupun kita delete oke ya jadi data itu bisa kalian amankan dan kalian ambil dari folder di C dengan nama folder system old gitu ya oke karena saya udah pindahkan semua data saya dari C ke D jadi saya disini hapus aja semuanya dan saya format oke sekarang saya format untuk proses formatnya bebas terserah kalian saya sih lebih memilih untuk delete ini saya delete untuk menggabungkan ketiganya ini oke saya format ya saya delete aja deh saya delete kemudian saya OK itu ada di sistem ya di sistem di partisi satu kemudian ini dia pindah pindah ya pilihannya pindah ini jangan sampai salah tadi saya bilang ini drive 0 drive 0 itu adalah harddisk yang berbeda dengan drive 1 drive 1 drive 1 itu adalah harddisk yang berbeda kemudian ini yang tadi baru saya delete selanjutnya yang dua ini saya delete lagi ini secara otomatis partisi yang tadi partisi 4 berubah jadi partisi 3 karena partisi 3 karena partisi 1 nya tadi udah gak punya nama ya kemudian ini saya delete ini juga C ini saya delete lagi dan kemudian nanti ini secara otomatis akan berubah menjadi partisi 2 oke kita bisa lihat ya ini jadi partisi 2 dan partisi 1 nya ini juga sistem ini saya hapus lagi saya delete ya oke secara otomatis dia nanti digabung dan ini menjadi partisi 1 data oke ini artinya ini adalah aplikasi driver bagian dari harddisk ini yang belum dibuat yang belum dibentuk gitu ya ini kapasitasnya 1GB jadi untuk harddisk yang kedua ini kapasitasnya itu totalnya 500GB dan yang harddisk pertama ini yang harddisk yang di atas ini totalnya 750GB jadi saya bakalan install disini kemudian setelah itu saya klik new ini secara otomatis dia terpilih sesuai dengan kapasitas yang ada disini untuk 1GB itu kapasitasnya seperti ini kalian bisa hitung sendiri nanti misalkan kalian mau buat 200GB artinya 200x1024 ya 1024 karena sebenarnya 1GB itu bukan 1000MB tetapi 1024MB seperti itu ya oke saya enggak mengerti ya karena sebenarnya gampang ya oke next selanjutnya kita klik apply nanti dia secara otomatis terbagi beberapa bagian ini ya kalian bisa lihat kemudian kita nanti dia terbagi ya kemudian kita klik next kalau misalkan kita udah install dia nanti terbagi menjadi 3 juga seperti yang tadi 3 juga tapi disini enggak ditampilkan setelah kita install dulu dia baru muncul menjadi 3 bagian kemudian setelah itu kita klik next teman kita klik next oke oke saya rasa kalau misalkan saya menjelaskan lebih terlalu cepat bisa kalian ulang ya atau bisa kalian perlambat nanti di video ini di sudut bawah sini oke di sudut bawah sini ada pengaturan gear di youtube ya kalian klik kemudian pemutaran normal kalian ganti jadi 0,75 atau 0,5 ya jadi bisa agak lambat atau kalau perlu silahkan kalian download video ini untuk kalian jadikan bahan sebagai teman bimbingan oke ini proses installnya enggak terlalu lama biasanya ini ada beberapa tahapan 5 tahapan yang pertama copy windows file kemudian getting files ready for installing ini dia sampai 100% kita memang kemudian dia ada install detail install update dan ping ping ya oke ini saya coba skip dia sampai 98% ya biar videonya enggak terlalu lama oke ngomong-ngomong itu windowsnya windows yang kita gunakan tadi di place disitu itu seperti yang tadi udah kita sampaikan di awal cara memindahkan memindahkan file windows 10 nya ke place dis bisa kalian lihat nanti di video disini kalian bisa lihat disitu atau di linknya di deskripsi video disini nanti saya resertakan dimana caranya untuk memindahkan atau menjadikan place disitu sebagai pengganti install dari yang biasanya digunakan berupa CD ataupun DVD oke kalau misalkan pertanyaan bila bisa ditanya di kolom komentar nanti saya coba untuk jawab satu-satu ya oke ini saya skip dulu sampai ke 98% 8% atau 99% oke dia udah sampai ke ini ya nggak sempat kerekam yang tadi itu di bagian kedua getting files ready itu sampai di 100% sudah selesai itu tadi saya skip karena memang nggak sempat kerekam kemudian dia langsung masuk ke install fitur dan install update selanjutnya adalah finish up oke kalian bisa lihat di sini ada yang pertama itu collection information kemudian instalasi windows nah ini secara otomatis akan muncul ketak belok windows need to restart to continue dia biasanya secara otomatis ada restart tapi bisa juga klik di sini untuk restart now oke secara otomatis dia akan restart kalau misalkan tidak pun kita klik oke kemudian akan muncul lagi tampilan di sini seperti yang tadi yang di awal itu mengatakan press any key tapi itu nggak perlu kita tekan lagi keyboardnya oke ini ya jadi ini kita nggak perlu tekan lagi di awal tadi yang perlu kita tekan nah secara otomatis nanti dia akan booting lagi melalui windows di hard disk yang udah di install tapi dia masih membaca place disknya untuk proses update data-data yang ada di sini ya ya contohnya dia akan update beberapa fitur misalkan apa ya untuk resolusinya ya biasanya resolusinya bawaannya itu kalau misalkan place disknya langsung kalian cabut dia bakalan yang standar banget ya jadi di sini kita biarkan place disknya tercolok agar dia bisa menyesuaikan dengan spek dari laptopnya kalian tersebut biasanya dia langsung upcop dia biasanya untuk driver drivernya itu ya oke selanjutnya kita tunggu untuk tampilan yang akan muncul oke kalian bisa kalian bisa oke kalian bisa lihat di sini ya ada smartphone service jadi ini dia masih membaca dari place disknya itu ya jadi ini nanti biasanya dia untuk ukurannya masih besar karena grafiknya belum keinstall dan nanti kalau misalkan grafiknya udah keinstall nanti secara otomatis dia nanti dia udah lebih kecil ataupun lebih rapat rapat oke ini nanti 100% ya langsung 100% kebetulan kemudian gak perlu lagi kita tekan present key biarkan aja loading sampai seperti ini lagi jadi kalau misalkan muncul lagi seperti ini tadi tulisan yang katanya present key loading from USB itu gak usah kalian tekan lagi keyboardnya karena kalau misalkan kalian tekan lagi dia bakalan mulang lagi loop lagi ya jadi ini kita biarkan aja oke kemudian ya di sini kalian bisa lihat dia untuk loadingnya ini dia masih besar ya masih masih belum pas lah kita kita tunggu aja dia sampai nanti dia agak ngecil oke ini tampilan berikutnya ada tampilan seperti ini just a moment jadi momen-momen ini adalah momen yang gak bisa kita lewatkan jadi saya sarankan video ini jangan kalian tonton secara online saya sarankan kalian download aja videonya biar kalian gak pusing ya kalau misalkan kalian juga pengen nonton online juga gak masalah sih cuman saya sarankan seperti itu bisa kalian download videonya kemudian bisa kalian ulang-ulangi ya oke selanjutnya akan muncul tampilan selanjutnya ya yang seperti ini let's start with regional this wide jadi dia memilih untuk lokasi ya kita pilih Indonesia ini kalau misalkan biasanya sih ini secara otomatis ya karena kita tadi di awal itu udah milih untuk waktu ini tadi ya di Indonesia kemudian kita pilih yes kemudian selanjutnya juga akan muncul untuk keyboardnya ya untuk layoutnya layout keyboard kita pilih tetap yang US aja karena untuk ini kita menggunakan sistem US ya kalau misalkan kalian di Chinese pilih Chinese pilih Chinese oke kita pilih yes lagi kemudian ini want to add secondary keyboard layout itu terserah kalian bisa add bisa skip saya pilih mana ya kita pilih mana ya ini terserah bisa skip langsung juga gak masalah ya misalkan aja mau pilih yang mana misalkan aku pilih Chinese misalkan atau kalau misalkan enggak kita balik aja kemudian kita skip ya oke next sama seperti yang tadi juga sesuai ramungan untuk network ya ini kalau misalkan kalian punya koneksi internet silahkan kalian sambungkan koneksi internetnya dan saya sarankan kalian hubungkan koneksi internet oke kebetulan disini saya belum konekkan jadi saya konekkan dulu internetnya oke sudah terhubung ya kenapa saya sarankan menghubungkan ke internet karena jadi ketika kita tidak terkonek ke internet oke nanti untuk beberapa drive nya dia gak bakalan muncul jadi artinya kita bakalan sedikit ribut juga untuk mencari driver nya sebenarnya sih di video dari generator team di channel ini udah pernah juga sih bisa kita pasi dengan cara video disini ya kalian bisa lihat nanti cara cek driver ataupun download driver laptop atau komputer dengan satu klik ya jadi kalian bisa lihat nanti disini videonya memang ada aplikasinya kalian tinggal klik nanti secara otomatis dia akan download semua driver yang dibutuhkan oleh komputernya kalian jadi disini daripada kalian melakukan proses itu lagi lebih baik kita buat diawal ini langsung gitu ya oke setelah terkonek kita langsung klik next nah disini nanti karena kita udah terkoneksi langsung dengan internet Windows 10 berbeda sedikit dengan Windows 7 ketika kita melakukan proses install Windows 7 dia tidak secara otomatis tidak semua driver itu bisa langsung terdownload atau terpasang atau terinstall untuk di Windows 7 tapi di Windows 10 dia langsung secara otomatis terpasang atau terinstall dengan syarat yang tadi terkoneksi dengan internet terlihat gitu ya oke ini silahkan kalian perhatikan ini ada tulisan just moment dan kalian bisa lihat ini ada kursornya kita dia untuk grafiknya itu kerapatannya itu rapat lagi itu masih terlalu kasar tadi ya jadi disini nanti setelah dia hidup lagi dia bakalan lebih rapat rapat kita di restart ya jadi kalian gak perlu tekan-tekan apa lagi ini dia restart dulu sekali gak perlu tekan lagi barangnya barangnya keyboardnya oke dia loading ini sudah 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 mulai ngecil ataupun rapat oke silahkan kita tunggu sebentar lagi ini ini tampilannya masih sama just a moment tulisannya masih sama ini juga monitornya masih sama keyboardnya juga masih sama orangnya juga masih sama oke ini kita tunggu dulu dia menghubungkan ke internet untuk proses download driver yang dibutuhkan sama motherboardnya kita ya kita tunggu oke let's see what what's new from windows katanya gini mari kita lihat apa yang baru dari windows apa yang baru dari windows ini windows 10 sih udah lama ya karena baru kita install kelihatannya kayak baru dia menanya baru oke eh berapa bulan lalu ada windows 11 yang baru keluar nanti di video ini juga bakalan kita buat lagi eh tutorial cara install windows 11 sebenernya sama aja sih gak terlalu jauh beda oke disini kita masuk eh ke tahap selanjutnya sign in with microsoft kalau misalkan kalian punya email microsoft silahkan kalian masukkan langsung kalau misalkan pun enggak gak perlu dimasukkan tapi saya sarankan gak perlu dimasukkan dulu di awal nanti lain kali oke eh kita klik domain join install oke kita masukkan namanya namanya kita masukkan misalkan aku buat general to team ya oke kemudian eh kita masukkan lagi next maksudnya terserah mau dibuat apa enggak disini coba saya gak buat dulu oh buat aja deh ya buat aja ya udah buat misalkan oke oke kemudian kita klik next kita buat lagi password sekali lagi kemudian next lagi nah ini ada eh create security question for this account jadi ketika kalian lupa passwordnya nanti pertanyaan ini akan dibunculkan untuk mencoba mengembalikan ataupun mengganti passwordnya ya di fungsinya seperti itu misalkan aku buat eh apa ya waduh ini ribet sih kita buat misalkan eh ini ya aku buat yang gampang aja dulu 1 2 3 4 5 5 7 8 kita pilih lagi terserah kalian sih kita buat 3 4 5 5 7 8 tapi kalau boleh yang benar lah ya karena ini cuma contoh jadi aku buat contoh aja ya ini dia kedip-kedip karena dia drapernya udah naik eh udah keinstall ya jadi kalian bisa lihat kerapatan barang ya barang oke jadi dia udah udah menyesuaikan ya udah menyesuaikan kemudian udah choose previously setting for your device ini bisa kalian pilih sesuai yang kalian mau kalau saya sih biarkan aja gak tau untuk apa jadi saya biarkan saya lebih membiarkan karena saya nah udahlah kayak babi cabita ah sudah lah oke selanjutnya ada ini kita klik address apa fungsinya gak tau oke dia melebar lagi menyesuaikan dengan monitornya kita oke ini dia tampilannya dia bilang hi kita bilang juga hello oke we getting everything ready we getting everything ready oke kemudian i think might take sebuah minute jadi ini sedikit memakan waktu gak terlalu lama sih gak sampai tiga hari tapi ini kita tungguin aja ya nanti ini gak usah kita skip tapi videonya kita percepat oke sudah muncul ya tampilan awal windowsnya ini adalah tampilan awal windowsnya ini adalah tampilan awal windows setelah kita install dan pulang oke kalian bisa lihat disini ada ada tampilan desktop dan icon yang muncul itu ada cycle bin dan microsoft edge ya kemudian ada disini beberapa tampilan juga termasuk disini kotak pencarian biasanya saya secara pribadi gak pernah tampilkan ini terlalu besar jadi saya klik kanan disini kemudian saya pilih search dan show search icon aja saya gak mau yang seperti ini jadi saya buat seperti ini ya memakan tempat soalnya selanjutnya ada ini ortona ya apa biasanya dia untuk asisten microsoft kalau untuk google dia ada asisten google jadi ini fungsinya sama seperti asisten google next oklus kemudian ini gak perlu saya keluarkan klik kanan kemudian mpin mpin kemudian ada microsoft store mpin juga ada microsoft edge saya hapus juga ok ini yang cortona tadi juga saya hilangkan klik kanan kemudian ada show cortona bottom ini saya hilangkan jadi dia hilang jadi cukup seperti ini aja tampilannya ok selanjutnya ini juga saya hapus saya pindahkan ke recycle bin saya hapus klik kanan empty recycle bin saya hapus ya dari recycle bin juga saya hapus kemudian saya munculkan disini adalah my computer kemudian ini tetap recycle bin kemudian ada control panel itu yang saya tampilkan ini klik kanan kemudian pindah ke personal size seperti ini ya personal size saya besarkan atau saya biarkan saya biarkan oke kita masuk ke bagian themes kemudian desktop icon setting di bagian sini kemudian saya checklist apa yang saya butuhkan seperti yang tadi saya sebutkan di komputer atau komputer kemudian control panel dan user files itu gak perlu kemudian network itu gak perlu saya tampilkan kemudian setelah itu saya klik play jadi disini secara otomatis dia muncul oke ini saya close oke ya udah saya close kemudian ini kadangkan dia diseret-seret seperti ini ya jadi berantakan ini kita kunci klik kanan kemudian view kita auto arrange icon dia secara otomatis kesana jadi kalau misalkan kita geser pun dia gak bakalan semudah itu terusnya oke ini udah kelar selesai proses install ulang Windows 10 nya sekarang kita lihat dulu Windows 10 nya versinya berapa kita klik di diskusi kemudian kita pilih properties oke kalian bisa lihat disini ada Windows 10 Enterprise kalian bisa lihat ya Windows 10 Enterprise copyright 2020 punya dia nah sekarang disini ada komputer name kita change bisa kita ganti atau terserah mau dibuat juga terserah ini kita ganti ya aku buat misalkan generator team di bagian change sini aku buat generator team ya kemudian kita oke tapi ini baru akan ada akan terganti setelah PC nya kita restart ya nah muncul seperti ini ya you must restart your computer to play this this change oke kita klik di oke aja close ini later aja dan kita close lagi selanjutnya kita lihat dulu di specific nya di driver nya oke ini adalah tadi yang saya sebutkan ada beberapa driver yang pertama adalah ini driver 0 tadi eh driver 1 tadi dan ini driver 0 ya kalian bisa lihat dan ini USB ini adalah Windows tadi yang kita gunakan di place disk jadi place disk ini saya keluarkan eject place disk nya dikeluarkan ya kemudian aku repress go cabut tuner place disk nya ya kemudian di sini muncul C E F oke sekarang kenapa nggak ada A kenapa nggak ada B itu kalian bisa lihat di video sini ya kenapa langsung C gitu ya jadi itu kalian bisa lihat nanti di video sini selanjutnya ada jadi ini 2 driver 2 driver ya tadi di awal itu ada driver 0 dan driver 1 jadi ini yang kita install ini saya ganti namanya jadi sistem F2 atau klik kanan RIN untuk shortcut nya F2 biasanya untuk laptop laptop sekarang dia pakai FN F2 ya kalau untuk laptop lama komputer lama dia tinggal tekan satu huruf F2 aja ini saya ganti jadi sistem oke saya enter ini ada printer seperti ini langsung continue aja dia diganti ya jadi sistem kemudian ini data set kita lihat dulu ya oke ini udah muncul tapi yang pertanyaannya adalah ada tadi satu data yang nggak muncul ya jadi mungkin tampilannya nggak keluar ini kita minimize dulu kita lihat di disk PC klik kanan kemudian manage klik kanan manage kita lihat dulu driver nya itu ada berapa ya oke disini kita pindah ke digs management pakai disini digs management kamu jangan boyang-boyang oke kita lihat disini udah ini tadi digs 0 kita coba munculkan disini ya oke kalian bisa lihat ini adalah digs 0 yang dua ini ada digs 0 disini disini dia totalnya 750 giga tapi muncul itu 998 sekian ya dan ini adalah sistem disini sistem oke kalian bisa lihat ya ini adalah di sistem tapi ada satu yang nggak muncul mana data set yang ini nggak muncul ya kalian bisa lihat kan ini nggak muncul yang 200 giga itu dia nggak muncul disini harusnya dia muncul ya kan oke ini dia eh E ini eh sorry ya ini E kemudian ini C yang ini C kemudian yang ini F sementara yang ini nggak ada ya ini nggak ada jadi sekarang kita ganti F ini kita ganti jadi D karena dia satu ya sorry F ya ini F ini satu ya ternyata ini yang satu dan E ini sendiri harusnya dia berdua jadi ini kita ganti dulu jadi D data ini ini satu artis nih kita ganti jadi D ini klik kanan disini klik kanan kemudian kita pilih change driver layer and path kita klik kemudian kita change ganti jadi D D seperti itu seperti itu nanti dia jadi D dia pindah ke sini ya jadi D kita klik OK kita klik lagi OK eh yes oke dia muncul di D muncul di D jadi ini satu driver dan ini E D E harusnya D harusnya D ini kita buat biar cocok dia F ya ini F karena ada E D yang nggak muncul ini kita ganti dulu jadi F klik kanan lagi caranya sama klik kanan kemudian kita pilih change driver layer and path kemudian kita ganti jadi F F kita klik OK ini nanti jadi F kita klik yes dia jadi F kemudian ini kita jadikan jadi E klik kanan kemudian kita change driver layer juga sama kemudian kita klik add kita ganti jadi E OK dia muncul ya ini ya ini di bawah oke dia udah muncul oke seperti itu ya udah muncul semua sekarang ini saya close ini saya besarkan iya udah muncul dengan coba kita view eh mergi icon detail aduh apa ini yang cocok tiles oke ini ya dia udah muncul ada CD A ini driver drive ini drive drive 1 dan ini drive 0 tadi ya sekarang udah kelar udah selesai sekarang ini kita ganti ketika kita buka disk PC yang terbuka itu adalah quick access ini quick access jadi ini mau kita hilangkan quick access nya ini ketika kita buka jangan quick access quick access yang terbuka tapi disk PC kita ambil dari sisi view kemudian kita pilih di option option ini kita klik change folder and search option kita klik kemudian kita pilih disini open file explorer 2 disini dia quick access nanti kalau kita buka quick access kita pilih disk PC kemudian kita play kita oke kita close sekarang kita tes oke dia langsung kesini nantinya ini dia tertutup ya quick access nya ini dia tertutup oke sekarang eh kita ganti background nya dulu klik kanan gampang ya personal personal size kemudian kita pilih mana yang kalian mau untuk eh background nya kalian pilih disini kalau misalkan kalian mau foto kalian tinggal kalian klik post kalian pilih foto yang mana yang kalian mau tinggal kalian cari oke ini misalkan aku ganti jadi yang ini ya membuat kuklus gambar orang oke itu aja kayaknya yang perlu untuk proses install aplikasi sebuah proses install ulang laptop windows 10 ya kalau misalkan kalian silahkan kalian sampaikan di kolom komentar dan hal-hal lain bisa kalian lihat di playlist dari jembatu team oke sekian dulu soalnya kita bakalan bikin video yang live apalagi ya yang perlu apalagi nih yang perlu nih akutnya kelepasan oke ini satu lagi ya sebelum selesai kita klik kanan dulu display setting kita lihat dulu ini drivernya yang sudah ke install biasanya kalau misalkan dia tadi kita nggak terkonek ke internet dalam proses installnya ini dia bakalan eh nggak langsung muncul ya yang paling tingginya itu nggak bakalan muncul dia bisa jadi ke bawah setelahnya kepadatannya itu wah kerapetannya itu barang itu nggak seperti itu maksudnya nggak paling ini ya nggak paling tinggi jadi itulah kenapa saya rekomendasikan untuk koneksi ke internet oke sekian dulu semoga informasinya bermanfaat jangan lupa untuk klik subscribe di channel jembatu team agar kalian tidak ketinggalan ketika jembatu team membuat ataupun sebuah video di channel ini oke jangan lupa juga like kalau misalkan kalian merasa video ini bermanfaat silahkan di share di sosial media kalian dan tadi seperti yang saya katakan jangan mencoba untuk download ya cobalah untuk download video ini biar kalian bisa mengulang-ulang kalau kalian nonton online takutnya buffering atau gimana jadi saya sarankan kalian download videonya thank you salam jembatu team salam sehat pake masker you can get many useful videos here click subscribe on the youtube channel zendrato team right now no 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 no